selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman perhatikan benar jadi saya melakukan pusat ini bukan di tanah atau di rumput kalau di rumput itu kan biasanya lebih lembut kalau disini kasar nah kita butuh latihan pertama jadi ada beberapa tahap yang akan kita lakukan nanti sebelum kita melakukan gerakan pusatnya nah langkah pertama posisi kepala itu yang benar seperti ini teman teman ini ya ya buka saja selebar bahu seperti ini ya posisinya seperti ini nah kebanyakan di luar sana biasa mereka melakukan itu posisi tangannya seperti ini nah sebenarnya bisa juga cuma menurut saya itu tidak terlalu efektif yang lebih efektifnya lagi tangannya seperti ini oke seperti ini ya nah jadi perkenaannya adalah bagian dua buku jari ini nah seperti ini oke untuk tahap yang pertama kita cukup menahan seperti ini saja selama beberapa detik untuk menyesuaikan agar kondisi tangan kita bisa menyesuaikan kekuatan dari patah betonnya nah kalau kira-kira sudah terasa sudah cukup mungkin sudah bisa menyesuaikan kita bunyikan nah itu yang tahap yang pertama kemudian yang kedua yang kedua baru kita akan melakukan gerakan pusatnya kita cukup melakukan gerakan pusat ini semampu kita saja tidak usah terlalu memaksakan diri nanti bisa-bisa tangannya ini bisa tetrah ya terutama bagian ingkel tangan jari-jari tangan juga kecuali yang sudah profesional 20 puluh sulur sakit teman-teman jadi push up ini cukup menyegah kalau saya dulu itu pernah melakukan push up seperti ini sampai tangan saya ini pernah lah teman-teman nah sekarang saya sudah tidak pernah melakukannya lagi dan di tutorial kali ini saya melakukannya nah seperti ini lah hasilnya oke teman-teman bagaimana menurut kalian apakah push up seperti ini berat atau tidak jika kalian merasa berat silahkan komen di kolom komentar jika push up seperti ini sudah terbiasa buat kalian atau sangat mudah silahkan dicoba di rumah sebanyak mungkin bisa lakukan 20 kali saja seperti yang saya lakukan sudah saya anggap top oke untuk menapakah hasil seperti ini teman-teman harus untuk latihan terus menerus minima setiap hari itu bisa melakukan 10 kali saja mungkin itu hari ini saya harus cukup sampai disini saja saya ucapkan selamat mencoba salam olahraga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati